Halo kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi lower third apa itu lower third seperti ini contohnya ini sini saya ambil contoh untuk versi news ya dan disini eh sudah ada contoh yang saya ambil dari versi CNN punya ini sesuai dengan namanya lower third adalah tiga bagian sepertiga bagian dibawah layar dibawah layar samping layar itu ya di lower third ini adalah yang ini dan kita akan membuat animasi ini sekarang jadi buka dulu After Effects nya disini saya sudah membuat contoh supaya membedakan saya ganti warnanya menjadi biru ya kurang lebih seperti ini Oke disini saya sudah membuat sebuah animasinya jadi keluar kurang lebih akan seperti ini untuk breaking news ini adalah nama programnya di bawahnya ini adalah main title nya atau judul utamanya judul dari beritanya dan di bawahnya lagi adalah apa ya keterangan ya jadi bisa ada nama orang lalu ada title dari orang itu dan dibawah ini adalah ada new sticker dan di atas ini ada keterangan tempat dan jam biasanya tapi kita akan fokus ke low third ini ini aja untuk nama program dan title nya oke jadi seperti biasa kita membuat new composition dulu ini sementara saya matikan dulu kita buat new composition control n untuk background bebas saja ya oke oke untuk panduan saya akan ambil gambar dari CNN nya nah karena ini lebih besar fotonya lebih besar daripada medianya saya akan perkecil sedikit sesuai dengan medianya oke nah kita akan membuat grade nya dulu ya band dan garis bantunya dulu keluarkan jadi kontrol R untuk ruler jadi ada penggaris disini lebih saya akan membuat garis-garis bantu disini sesuai dengan kita membuat template nya dulu ya sini karena sudah cukup sobie cukup sudah cukup sudah cukup sudah cukup sudah cukup ya oke kita akan memulai membuat ambil gambar ini nya dulu ya ambil banner nya dulu ya jadi B untuk contoh saya buat warna biru tapi untuk yang yang sekarang kita akan pakai warna lainnya news player saya akan pakai warna mungkin warna hijau saya cari yang warna gelapnya supaya kontras untuk teksnya nanti misalnya saya buat seperti ini Oke saya kasih nama lain Hai agar sini ya lalu ini untuk am ininya programnya saya tarik disini Hai kira-kira segini aja saya kasih judul program aja dan saya akan membuat ah yang lainnya seperti garis yang kita buat tadi ya selamat menikmati Oke disini saya sudah membuat am gambar template-nya ya bannernya ya jadi saya bisa hilangkan dulu semuanya nah disini kita tinggal ganti misalnya disini ini untuk logo ke saya akan taruh logo saya di sini untuk contoh ya lalu di kotak ini biasanya ada tulisan live ya kita tambahkan teks live di sini semuanya saya menggunakan huruf ops saya menggunakan huruf namanya emm nexa atau mungkin jangan nexa saya ganti railway aja yang jadi kurang lebih mirip dengan aslinya saya saya juga kurang tahu ya apa font yang dipakai di aslinya cnn itu oke saya lebarkan seperti ini lalu misalnya disini emm saya buat nama ops saya bu ketik nama programnya misalnya jangan dek jangan breaking news misalnya eh apa ya misalnya topik terkini apa aja lah ya oke nah jadi saya taruh sini ops ini harusnya huruf besar semua oke nah ukurannya kita sesuaikan dengan eh besar kecil ini ya jarak dari bannernya ini ya jadi ini pastikan yang kepoinnya ini eh taruh di atas kiri seperti ini klik ctrl untuk supaya dia snap ya oke oke seperti ini lalu kita posisikan di atas ini lalu kita posisikan di atas ini lalu ditarik seperti ini ops kalau mengganggu ini bisa kita kunci dulu ya supaya nggak kegeser-geser kita berfokus ke teksnya dulu nah disini untuk tulis garis ini nama programnya ini terlalu berlebihan ya terlalu panjang kita bisa potong disini misalnya di program sini oke saya bisa kecilkan tapi jangan lupa ini anchor pointnya dipindahkan ke sini dulu oke angker pointnya oke angker pointnya angker pointnya saya pindahkan ke ke kiri mana dia ke kiri ke kiri aduh kita bisa hilangkan dulu ini guide-nya kita bisa pindahkan ke kiri bagian kiri oke seperti ini lalu kita bisa kecilkan disini sesuai dengan ukurannya ya oke seperti ini lalu lalu kita buat nama ininya beritanya misalnya 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 seperti ini hurufnya diganti dulu warnanya menjadi hitam supaya kelihatan supaya kelihatan oke untuk ini banner hitam ini saya matikan dulu ya saya nonaktifkan dulu nah kita pastikan ini segaris ya se satu garis ini rata oke dan anchor pointnya kita buat di atas kiri lagi seperti itu oke mungkin ini garis programnya kurang ke kiri sedikit ya ini ini aja ya trial and error aja kita supaya terlihat bagus oke klik shift ya supaya ukurannya tetap proporsional oke mungkin ini ini gak perlu terlalu nempel seperti ini kita bisa turunkan disini nyalakan lagi gauge nya supaya dia tetap pas segaris dengan nama programnya ya mungkin kira-kira seperti ini lalu yang terakhir kita buat yang black bagian black sininya saya pakai patokan ini aja jadi misalnya saya mau pakai ini tulisan dari sini saya bisa control dia aja lalu saya tinggal tarik ke bawah jangan lupa ya layarnya ditaruh di paling atas dulu baru taruh di bawah nah kurang lebih ini ukurannya sama tapi tinggal kita ganti hurufnya enggak seperti ini enggak 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 besar semua seperti ini dan jenisnya kita ganti yang light atau regular ya lalu dia enggak huruf besar semua misalnya seperti ini oke ini saya matikan dulu misalnya seperti ini oke mungkin ini memang kurang kecil ya oke akan kita kecilkan sedikit di sini ukurannya oke kira-kira cukup segini nah untuk garis ini seperti halnya ini jadi di sini ada garis berwarna biru ya sesuai dengan warna temanya jadi ini saya buat tebal bold atau heavy lalu warnanya saya samakan dengan hijau ini iya jadi seperti itu jadi sesuai temanya warna hijau oke berikutnya kita akan animasikan semuanya ya oke caranya begini kita kita matikan dulu teks-teksnya ini saya akan matikan dulu semua teksnya yang mengganggu oke pertama kita akan gerakan oke oke mungkin ini kurang masuk iya cukup ya oke kita akan gerakan ini satu persatu pertama lainnya ini kita fokus ke line dulu yang lainnya dimatikan dulu ya 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 ini kita anchor pointnya kita taruh di taruh di bawah jangan lupa di klik control ya supaya dia menempel di situ oke kita klik as scale lalu di sini di scale ada ada icon rantai ini kita matikan dulu rantai ini adalah untuk supaya ukurannya proporsional kita gak perlu itu jadi ini kita matikan dulu lalu kita bisa atur seperti ini ya jadi misalnya 20 atau 15 frame disini 15 frame sekiranya 100% dan di frame ke 0 saya buat 0 dia akan seperti ini ya tapi kita easy is saja f9 untuk easy is dan dia akan gerakannya akan lebih halus seperti ini mungkin terlalu lambat ya akan saya cepatkan jadi mungkin 10 frame ya oke oke berikutnya kita langsung ke kotak program ini nah dia butuh kita mundurkan dulu disini sesuai dengan 10 frame jadi setelah garis jadi setelah garis line ini line ini full garis program juga akan baru masuk ya jadi mungkin saya samakan disini klik S lagi matikan rantai ini dan pastikan anchor point nya ada di sebelah kiri ya oke oke 100% nya ada disini dan lalu di frame ke 0 saya akan buat 0 oh iya disini kalau kita lihat oke saya undo dulu di sini cuma 74,9 karena tadi 100% nya sudah kita potong ya jadi tadi kan sepanjang kira-kira segini lalu kita potong sesuai dengan text jadi seperti ini jadi ini kita 0 ya jangan lupa di isis lagi ya seperti itu jadi dia akan saling menyambung seperti itu ya dilanjutkan dengan title yang white ini yang putih jadi ini gak perlu sampai si hijaunya penuh ya kita buat misalnya mulai dari sini atau gini aja supaya gampang menghitungnya kita membuat oke 10 frame lagi klik S lalu matikan ini jangan lupa anchor point nya kita buat di kiri ini sekian 100% lalu di bagian sini kita buat 0 ya lalu di isis dan kita akan mundurkan beberapa frame kira-kira aja nah jadi seperti ini datangnya akan seperti ini misalnya mau dibuat agak lebih snappy kita buat snap seperti ini gerakannya jadi lebih di ada hentakannya ya seperti itu ya mungkin ini bisa ditambahkan sedikit ya pokoknya ini trial and error aja sesuai dengan enaknya aja ya kira-kira seperti ini lalu di sini kira-kira oke untuk yang title black subtitle yang black misalnya saya buat misalnya saya buat 2 detik atau 3 detik 2 oke di sini deh 2 detik 20 frame ini kita buat anchor point nya ada di bawah tengah berbeda dengan 2 temannya ini kita buat di bawah tengah seperti ini lalu kita dimajukan kira-kira 10 frame ya kira-kira di sini klik S lagi matikan ini oke ini di 100% dan di 0 kita buat mengecil dari bawah ke atas jadi kita yang sebelah sini kita buat 0 di easy is lagi dan seperti ini oke mungkin terlalu lambat saya akan cepatkan 5 frame aja karena ini memang pendek ya oke saya buat snap lagi gerakannya oke nah nah setelah selesai kita akan tinggal menambahkan teksnya aja oke setelah seperti ini kita akan membuat teksnya masuk ya mungkin ini oke seperti ini untuk topik terkini ini tulisan topik terkini kita akan membuatnya masuk ya jadi topik terkini kita akan samakan dengan kotak program ini jadi emm saya samakan dulu sampai dari mulai dari sini nah di frame ke 20 kita klik P untuk position kita nyalakan animasinya animate nya lalu di frame ke 0 nya dia ini di kosongnya ini saya akan pindahkan sorry pindahkan ke kiri sampai keluar garis ini seperti ini jangan lupa di easy is klik kanan easy is atau F9 dan saya bisa buat snap lagi ya tapi ini saya nggak sebenarnya nggak seperti ini ya jadi keluarnya nggak persis sama dengan kotaknya seperti ini jadi dia agak terlambat jadi saya mundurkan kira-kira 5 frame jadi saya mundurkan 5 frame ya atau mungkin jangan 5 frame 3 frame aja iya seperti ini oke udah biarkan dulu seperti itu lalu kita lanjut ke title ini bagian warna putihnya title yaitu yang ini ya tutorial ini ya samakan lagi klik P lagi jangan lupa ini di anchor point nya tetap di kiri atas sini ya klik P lalu di sini saya samakan lagi dulu posisinya di sini ini dan di frame kernel nya saya geser sorry saya geser ke kanak kiri dibuat snap lagi ya jangan lupa dimundurkan lagi supaya agak telat ya jadi tidak masuknya tidak sama seperti garis kotaknya ya nah setelah beberapa detik di detik ke di detik ke 3 mungkin saya majukan aja nggak usah ke 3 ke 2 aja di detik ke 2 akan masuk subtitle nya keterangannya jadi di sini nah di sini kita klik posisi tetap di P di klik ininya lagi klik tambahkan and add keyframe nya dulu jadi jadi begitu begitu dia akan seperti ini di bagian penuh kita akan posisikan dia naik ke atas klik kontrol supaya lebih halus ya jadi gerakannya kalau kita nggak tekan dia akan terlalu cepat kalau klik kontrol dia akan lebih detail oke dan kita klik mundur dulu ke sini kita klik S untuk scale di bagian ini kita akan kecilkan lalu di easy kalau sudah kita buat gerakan snap lagi jadi dia akan seperti ini ya jadi begitu kecil dia juga menyesuaikan ukuran dari kotaknya seolah-olah ya iya seperti ini dan di bagian hitam ini masuk kita tinggal masukkan keterangan ini seperti tadi kita samakan dulu ups kalau agak repot menggeser kita bisa potong aja di sini klik alt dan kurung siku kiri dia akan terpotong langsung nah bagian sini kita seperti tadi klik p position dan di sini eh kayak ini kelihatan ya saya tinggal ops kita tinggal keluarkan disini oke iya iya easy is dan dibuat snap oke nah seperti ini tapi ini kita mundurkan sedikit supaya timingnya timingnya cukup ya seperti ini oke nah setelah ehm selesai semuanya ops setelah selesai semuanya kita lihat dulu kita lihat dulu hasilnya ya apakah sudah sudah cukup bagus ya kira-kira sudah cukup bagus tapi masalahnya di sini teksnya masih keluar dari samping ya kelihatannya ya iya nah di sini untuk membuat tulisan ini nggak keluar dari kotak ini kita-kita kita bisa pre-compose ini kita blok semua jadi klik kanan pre-compose atau ctrl shift c atau command shift c ya pre-compose kita ketik misalnya teks nya ya nah di sini teks ini akan menjadi satu kesatuan jadi kalau saya hide semuanya akan hilang ya seperti ini oke untuk menghapus teks yang keluar seperti ini kita tinggal membuat track matenya aja ya jadi kita buat new shape aja lalu kita buat kotak kita keluarkan dulu garisnya ini saya akan membuat kotak seperti ini ya yang penting dia menutupi ini ya lalu di track matenya ini jadi kalau ini belum keluar klik ke sini ya track matenya ini masih non kita ubah menjadi alpha matenya sorry alpha inverted jadi semua teks yang keluar akan terpotong oleh track matenya seperti ini oke dan kalau misalnya kita mau merubah judul dari ini misalnya ya kita akan rubah tapi kalau bisa jangan melebihi garis ini ya untuk contoh aja misalnya saya ganti misalnya misalnya gitu dia akan terubah sendiri dan ukurannya akan mengikuti yang kita buat seperti tadi ya jadi kita tinggal ganti di teks ini kita bisa ganti title nah seperti ini oke ya kira-kira itu dulu untuk tutorial membuat lower third versi news cnn kali ini untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lain bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa mengirimkan pertanyaan lewat comment box di bawah ini atau mengirimkan pertanyaan lewat Twitter saya oke kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih